Sempat video call beberapa jam sebelum kejadian, seorang ibu tak menyangka buah hatinya menjadi salah satu korban kebakaran di lapas kelas 1 Tanggerang. Pihak keluarga berharap agar korban dapat cepat teridentifikasi. Keluarga para korban kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang terus mendatangi posko antemortem Rumah Sakit Polri, Kelamat Jati, Jakarta Timur, Kami Siang. Keluarga menyerahkan data lengkap korban maupun keluarga yang nantinya akan dicocokkan dalam proses otopsi. Salah satu keluarga mengatakan dirinya tak menyangka bahwa anaknya yang bernama R.H. menjadi salah satu korban tewas. Pasalnya dirinya dengan buah hatinya sempat berkomunikasi melalui video call beberapa jam sebelum kejadian kebakaran. R.H. warga binaan dalam kasus narkotika merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dan rencananya akan bebas pada 1,5 tahun mendatang. Sementara itu hingga Kami Siang sudah ada 31 keluarga yang melakukan pendataan. Terima kasih telah menonton!